Assalamualaikum, hari ini aku membuat roti abon gulung yang enak dan gurih Hasilnya bakalan empuk, lembut dan lentur untuk digulung Oke, yang pertama kita siapkan mangkok yang cukup besar Lalu tambahkan 300 gram tepung terigu 5 gram ragi instan 3 sendok makan gula pasir 2 butir kuning telur, ambil setengah kuning telur untuk olesan ya Biar lebih ekonomis nih Kemudian tambahkan 200 ml susu cair yang dingin Lalu aduk semua bahan sampai tercampur rata ya Disini saya menggunakan hand mixer, kalau gak ada bisa juga diulan pakai tangan Kemudian tambahkan 35 gram margarin dan setengah sendok teh garam Ulani kembali sampai tercampur ya Nah, disini mixer saya panas dan mati Jadi lanjut ulen pakai tangan Saya tambahkan 1 sendok makan tepung terigu Kemudian uleni dengan tangan Uleni kembali dengan tangan sampai kalis Nah, hasilnya bakalan jadi seperti ini Kemudian bulatkan adonan Untuk persiapan proses istirahat Atau proofing Tutup adonan dengan kain bersih Diamkan selama 1 jam Sampai mengembang 2 kali seperti ini Kemudian kempeskan kembali adonannya ya Keluarkan dari loyang Bagi adonan menjadi 2 bagian yang sama Karena ini nanti hasilnya jadi 2 loyang ya Kemudian taburi dengan tepung Dan gilas dengan rolling pin Gilas sampai adonannya ini menjadi tipis dan lebar Taruh adonan di atas loyang Ukuran 30 x 24 cm Yang sudah dilapisi mentega dan kertas roti Tusuk adonan dengan garpu Tujuannya agar tidak mengembang di tengah saja ya Kemudian untuk olesannya Setengah kuning telur tadi Tambahkan dengan 1 sendok makan susu UHT Nah aduk sampai tercampur rata Kemudian olesi dengan telur Sampai rata di atas permukaan adonan ya Nah kalau sudah rata begini Siapkan toppingnya Ada cabai merah Buang bijinya Lalu iris serong Lalu taburkan di atas adonan Selanjutnya irisan daun bawang yang bagian hijau ya Taburi secukupnya di atas adonan Nah yang ini topping opsional Pakai wijen hitam Atau wijen putih Tekan-tekan agar menempel dengan baik Topingnya Kemudian tutup dengan kain bersih Dan diamkan selama 30 menit Setelah 30 menit Adonan akan mengembang kembali Dan siap untuk di oven ya Sebelumnya panaskan oven Dengan suhu 180 derajat celcius Selama 10 menit Kemudian Masukkan loyang ke dalam oven Oven selama 12 sampai 15 menit Menggunakan api atas bawah Dengan suhu 180 derajat celcius Nah sudah kecoklatan bagian atasnya Saya butuh waktu 13 menit saja Kemudian angkat dari oven Lanjutkan memanggang loyang kedua Untuk menggulungnya Siapkan kertas roti yang lebar Kemudian keluarkan roti dari loyangnya Untuk olesannya Di sini ada 100 gram mayones Dan 40 gram susu kental manis Aduk-aduk sampai tercampur rata Dan menjadi bahan olesan Jadi roti dalam keadaan panas Langsung olesi dengan bahan olesan Cukup saya bersih 1 sendok makan penuh bahan olesan Lalu ratakan ke rotinya ya Lalu taburi dengan abon sapi secukupnya Ini saya setengah aja Kemudian gulung roti Sambil agak dipadatkan Biarkan dulu dalam kertas roti Kurang lebih 15 menit Agar merekat dengan baik Nah ini gulungannya Sudah merekat dengan baik Kita buka ya Nah hasil gulungan yang kedua Juga cantik Lapikan bagian pinggiran roti gulung Ini disisihkan Kemudian potong-potong Sesuai dengan selera kalian Bisa tipis atau tebal Satu gulungan ini Saya potong jadi 6 bagian Nah kemudian Olesi kedua pinggiran roti Dengan olesan mayo tadi Kemudian beri abon sapi Sampai penuh ya Nah menutupi pinggiran roti Lanjutkan tahap ini Sampai semua roti Terlapisi abon Ini dia hasilnya Roti gulung abon Ala-ala bakery ya Mari kita coba Bismillah Hasil rotinya ini Empuk banget Dan lembut Terlihat kan dari teksturnya Rasanya juga manis Dominan gurih ya Enak banget pokoknya Satu resep Jadi 12 pieces Roti gulung abon Dengan ukuran jumbo Empuk Gurih dan mantep Banget ya Ini rasanya Satu resep ini Modalnya sekitar 40.000 rupiah Jadi Satu pieces Modalnya sekitar 3.500 ya Bisa buat ide jualan Satu paket begini Harga 35.000 sampai 40.000 Bisa untung 100% ya Untuk lengkapnya Cek deskripsi Oke Selamat mencoba Semoga resep ini Bermanfaat untuk kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax